Oh kayaknya jaringannya ya, kayak putus-putus ya. Halo. Siap. Udah siap ya. Langsung aja deh Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman sekalian. Seperti biasa, acara kita rutin setiap hari Rabu. Dan hari ini memasuki yang ke-73. Dan kita lengkap posisinya karena ada reviewer, ada tamu, guest, juga ada moderator. Jadi saya tidak perlu berlama-lama. Jadi yang penting bagaimana supaya ini selalu menggelinding setiap pekan, setiap Rabu kita jalankan ini insya Allah. Kemudian saya mungkin nggak perlu share screen dulu ya. Tapi yang penting perlu ditekankan di sini karena masalah manajemen waktu. Karena belakangan ini kita selalu molor dari waktu 21.30. Jadi mungkin nanti kita batasi aja. Dan Alhamdulillah ini Mas Arief udah piawe dalam manajemen waktu. Karena dalam waktu 20 menit biasanya beliau sudah selesai gitu ya. Dan nanti dari Mas Solihin silahkan berkomentar juga waktunya sampai 20 menit. Nah setelah itu baru kita berdiskusi gitu ya. Jadi biasanya diskusinya yang rame. Jadi ini yang kita harapkan sekali. Nah kemudian yang saya ingin coba kenalkan karena hari ini kita komplit ya. Nanti saya serahkan kepada Mas Moderator kita yaitu Mas Denny Yulian. Beliau ini lulusan dari ITB atau angkatannya 2002 ya Mas ya. Kemudian beliau melanjutkan di UGM. Kalau nggak salah jurusannya Electric and Electronic Engineering juga. Jadi S1-nya di ITB elektro, kemudian di UGM, S2-nya juga elektro. Nah beliau ini seorang end-to-end AI spesialis ya. Jadi Artificial Intelligence Spesialis di Solusi 247. Jadi beliau ini ahlinya Artificial Intelligence. Nah mungkin nanti dalam diskusi atau dalam after party Mas Denny juga bisa cerita mengenai future prospect-nya dari AI ya. Nah malam ini saya serahkan seluruh acara ini kepada Mas Denny untuk memoderatori diskusi kita mulai dari memperkenalkan dari siapa reviewer maupun guest kita. dan setelah itu kita diskusi sepertinya. Silahkan saya serahkan kepada Mas Denny untuk mengambil alih. Terima kasih banyak Pak Gatot. Assalamualaikum Wr. Wb. teman-teman, rekan-rekan sekalian. Salam kenal. Saya Denny yang akan memoderatori untuk diskusi berah buku kali ini. Nah sekarang ini kebetulan topiknya menarik nih yang akan dibawa oleh Mas Arief itu Your Life, Your Legacy gitu. Jadi kalau saya baca sekilas dari resumenya Mas Arief, mungkin kita malam ini akan belajar dari warisannya para pebisnis handal di dunia gitu. Nah dari sana mungkin kita bisa mengambil pelajaran dan bisa menjadikan sebagai warisan kita berikutnya. Yang menarik disini kalau saya lihat di buku ini, penulisnya itu mengabungkan kearifan barat dan kearifan timur gitu. Kurang kenceng ya suaranya ya, sorry. Nah ini menggabungkan kearifan barat dan kearifan timur ya. Jadi kalau saya lihat disini pasti ada avatarnya nih kayaknya Mas Arief ya. Ada lima elemen, apa namanya? Elemen bumi, elemen logam, elemen air dan lain-lain gitu. Ini sangat menarik menurut saya. Nanti bedah buku ini akan dibawakan dalam waktu 20 menit oleh Mas Arief. Nah kemudian nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh guest kita, Mas Solihin. Mas Solihin ini merupakan CEO-nya Fisfal ya. Jadi Fisfal itu kalau yang saya kenal, yang saya tahu itu merupakan production host dari, eh production host apa namanya, merk terkenal dari tas yang sekarang lagi hype di Bandung dan di Indonesia lah sekarang ini gitu. Nah ini menarik karena kita tahu beliau ini merupakan sudah lama ya, sudah lama berkecepung di bidang ini, apa namanya, tas gitu kan. Dari mulai awal, dari tahun berapa, 2014 kalau tidak salah kalau saya baca itu. Nah kemudian beliau juga punya pengalaman usaha dari mulai kuliah gitu. Jadi sampai kemudian sekarang sukses di bisnis tas yang merknya Fisfal. Nah ini apa sih arti jadi Fisfal mungkin nanti bisa ditanyakan ke beliau. Ini menarik sekali ceritanya gitu. Nanti guest host kita akan melanjutkan presentasi sekitar 20 menit juga. Jadi total nanti 40 menit ya. Kalau misalnya sekarang jam 20 berarti 20.45 lah katakanlah. Selesai setelah itu baru kita lanjutkan dengan diskusi sekitar 45 menit berarti ya. Jadi masih ada waktu 45 menit untuk sampai setengah 10 malam. Nah sisanya kalau nanti misalnya masih ada yang ingin didiskusikan itu bisa kita lanjutkan di after party biasanya. Oke untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saya serahkan kepada Mas Arief waktu dan layarnya. Silahkan Mas Arief untuk memaparkan budah bukunya. Ya terima kasih Mas Dini. Kita langsung aja to the point lah biar hebat waktu. Ya buku Your Life, Your Legacy ini saya temukan karena Mas Solihin yang nyuruh saya baca. Makanya saya undang beliau. Oke jadi yang menarik di buku ini adalah dibuka dengan kalimat gini. Wealth is not how much money you have. Wealth is what you left with when you lose all your money. Jadi kata dia, ini bahasa Indonesianya wealth itu katanya kekayaan ya. Atau ada yang bilang makmur ya. Tapi sebenarnya kurang pas sih. Tapi makanya saya pakai bahasa Inggrisnya aja lah. Nah jadi dia bilang kekayaan itu adalah sesuatu apa yang tersisa setelah uang kamu habis. Apa maksudnya? Nah ini coba kita bahas. Nah jadi dia bilang konsep net dan garden. Net itu maksudnya penangkap kupu-kupu. Jadi kata dia kalau wealth itu permanen. Seperti taman. Jadi dia selalu ada. Kalau uang itu temporary. Seperti kupu-kupu. Maksudnya apa? Nah ini slide berikutnya. Jadi kata dia banyak orang itu fokus sama mencari, apa membuat net. Membuat apa sih? Jaring ya. Jadi untuk menangkap kupu-kupu. Kupu-kupu itu maksudnya uang. Semakin besar jaringnya, semakin banyak uangnya gitu. Tapi strategi ini kesalahannya adalah tiap hari kita harus menangkap kupu-kupu. Dan saat kupu-kupu itu terbang atau meninggalkan kita, ya kita nggak ada apa-apanya lagi. Uangnya habis. Ini konsep yang salah dari membesarkan jaring. Nah kalau garden atau taman. Jadi kata dia gini ya. Wealth Creator itu, orang-orang yang berhasil membangun kekayaan itu, dia tidak fokus membangun jaring. Tapi dia fokus menanam taman. Menanam kebun lah ya. Jadi dia membangun kebunnya agar kupu-kupu itu mau datang. Jadi kupu-kupu itu kalau bisa dia diem. Si Wealth Creator diem aja. Kupu-kupunya datang sendiri gitu. Nggak usah dikejar-kejar pakai jaring, pakai net. Nah jadi semakin besar tamannya atau kebunnya, semakin banyak kupu-kupu yang datang. Semakin lama berkurang usaha untuk merawat kebun. Sehingga akhirnya kupu-kupu datang sendiri dan kita selalu punya uang. Itu kira-kira konsep garden. Nah dia bilang di sini bahwa setiap wealth creator itu fokus membangun fondasi kekayaannya. Daripada fokus mencari uang atau menghasilkan uang. Yang mereka bangun ada lima. Ada reputasi, ada pertemanan atau network yang kuat. Terus ada ilmu, knowledge base. Terus ada resource base. Apa bedanya knowledge sama resource? Kalau knowledge itu ilmu yang didapat dari buku atau dari pengalaman. Kalau resource itu misalnya kayak link atau kita punya sumber untuk membuat sesuatu. Sumber daya alam untuk membuat produk kita. Kayak gitu. Terus kemudian terakhir track record. Track record. Jadi reputasi dan track record itu mirip. Dan ini yang sebenarnya mereka fokuskan. Bukan membangun, bukan mencari uang. Mereka tidak fokus mencari uang. Mereka fokus ke lima hal ini. Itu bedanya. Nah ini ada sekedar gambaran dari Roger Hamilton. Rumusnya kekayaan itu adalah value dikali leverage. Value itu adalah nilai yang digambarkan dengan kecepatan air sungai mengalir. Nah itu nilai yang kita bangun. Nah leverage-nya adalah lebar sungainya. Semakin lebar berarti semakin deras airnya. Value itu apa sih? Value itu misalnya barang. Misalnya kita jualan laptop. Tapi kita jualannya cuma di Bandung. Ya kita value-nya misalnya marginnya berapa. Tapi jualannya cuma di Bandung. Leverage-nya misalnya kita kenal sama yang punya Carrefour. Terus laptop kita dijual di semua Carrefour seluruh Indonesia. Itu leverage-nya. Jadi ada daya kalinya. Value versus leverage. Itulah wealth. Nah ini lebih detailnya. Jadi kalau value itu tinggi atau kecepatan air mengalir, terus leverage itu lebarnya. Jadi dua-duanya harus diperbesar. Nah di buku setelah bahas tentang arti wealth, buku ini membahas tentang delapan profil kekayaan. Jadi ini tuh kayak personality plus, tapi tentang kekayaan. Nah jadi dia punya delapan ya. Ada mekanik paling kiri atas. Ada kreator yang di tengah atas. Terus ada star. Terus di bawahnya ada supporter. Ada dealmaker. Terus kirinya trader. Paling ujung kiri bawah akumulator. Terus tengah kiri lord. Nah di sini ada empat bidang ya. Yang atas itu innovation. Jadi mereka ini orang-orang yang menginovasi. Terus sebelah kanan itu magnifying. Jadi memfokuskan atau bukan memperbesar ya sebenarnya. Oh iya, memperbesar atau memfokuskan. Terus yang di bawah itu dia timing. Mereka pinter punya kecerdasan waktu kapan ya. Terus yang sebelah kiri dia jago memultiply. Jadi dikali, pengalinya. Nah kita bahas satu-satu deh. Nah ini sumber profilnya itu ada di website ini ya. Wealthdynamic.com Sayangnya kalau tiga bulan yang lalu aja buku ini dibahas, itu masih gratis tesnya. Tapi sekarang ternyata udah berbayar. 97 dolar. Nanti saya kasih versi Bahasa Indonesia-nya di akhir slide. Nah ini detailnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara bisnis. Dan ini lapan profil ini sebenarnya menggambarkan stage. Menggambarkan urutan. Dan semua dimulai dari tengah atas. Yaitu kreator. Orang yang punya ide. Jadi orang-orang yang di atas, tiga mekanik, kreator, star, itu dia product people. Nah memulai dari tengah kreatornya. Jadi kreator itu adalah dia memikirkan bagaimana caranya bikin better product atau service. Nah setelah dia bisa bikin produk, harus ada orang star yang mempromosikan, memarketingkan, atau create unique value, brand. Nah setelah produknya laku, maka butuh seorang supporter yang membangun tim. Membangun tim di balik layar. Biasanya dia nggak tampak. Kadang tampak, kadang nggak. Tergantung perusahaannya. Setelah timnya kebangun, harus ada dealmaker. Yang mencari peluang-peluang kerjasama. Supaya bisnisnya makin besar. Setelah perusahaannya makin besar, muncullah orang yang tipikalnya trader. Buy low, sell high. Sebenarnya memang ini lebih cenderung atlinya ke saham. Tapi trader itu juga bisa berarti komoditas. Terus yang lainnya, yang sifatnya market. Terus kemudian setelah masuk pasar saham, kita anggap masuk pasar saham perusahaannya, kemudian muncullah orang yang akumulator karakternya. Dia mengkoleksi operating asset. Jadi maksudnya gini, dia mulai masuk ke bisnis kita membeli saham. Terus dia juga punya resource, akhirnya perusahaan kita diperbesar sama dia. Terus kemudian lord. Nah kalau lord, dia mengendalikan cash flow. Jadi lebih dijelasin di profil masing-masing yang terakhir, mekanik. Kalau mekanik itu, dia sebenarnya dari proses fase pembangunan perusahaan, dia terapain terakhir, dia memperbaiki sistem. Nah ini ya, saya contoh pertama profil kreator. Jadi kreator, sebenarnya ada banyak di buku ini. Jadi buku ini itu sebenarnya sangat padat isinya, karena banyak kisah hidup orang yang ada dalam buku ini. Jadi agak sulit dirangkum dalam waktu 20 menit. Saya ambil contoh saja satu kreator itu Bill Gates. Jadi Bill Gates itu fokusnya adalah inovasi. Jadi bikin produk, produk apa yang bisa dijual. Fokusnya itu. Dan dia, yang dia jual adalah masa depan. Jadi Bill Gates fokus membuat produk. Contoh lainnya itu ada, disini termasuk sebenarnya Steve Jobs ya. Walaupun saya kok kurang setuju ya. Inilah kreator profil, Bill Gates. Nanti saya akan profil dua founder Microsoft yang lain supaya nyambung ceritanya sama Bill Gates. Yang kedua itu star profile. Nah disini saya ngambil contohnya Oprah. Karena di buku ini yang paling high profile itu Oprah. Jadi orang style profile itu biasanya karakternya memang extrovert. Senang ketemu orang. Terus dia juga senang berada di pusat perhatian. Naturalnya disitu dia. Dan dia bisa membantu sebuah produk atau konsep atau yang lain menjadi viral. Atau menjadi dikenal banyak orang. Nah bagi teman-teman yang suka ngikutin CNBC dulu CNBC pernah bikin satu dokumentari judulnya The Oprah Effect. Nah ini bagus kalau mau ditonton. Jadi di Oprah Effect ini diceritain bahwa banyak bisnis, banyak produk yang gara-gara dimention sama Oprah di acaranya atau pernah tampil di acaranya tiba-tiba viral. Bahkan ada sebuah toko kue gitu di sebuah kota kecil karena Oprah mention di acaranya akhirnya dia dapet orderan tidak berhenti-berhenti akhirnya mereka overload. Kenapa cerita ini menarik? Karena sebenarnya si toko kue tidak pernah mengirimkan kuenya ke Oprah. Jadi ada temannya Oprah beli kuenya terus dibawa ke tempat syuting terus dicobain Oprah dan enak terus akhirnya dia mention di acaranya. Nah dan akhirnya viral. Nah terus kemudian ada namanya supporter profile. Di sini saya ambil Steve Ballmer. Sebenarnya yang paling terkenal Jack Wells ya. Tapi di sini saya ambil Steve Ballmer. Steve Ballmer ini kan CEO-nya Microsoft dulu ya sebelum diganti. Saatnya Nadella. Dia fungsinya dibalik layar. Dia membangun tim, mencari orang dan memotivasi. dan supporter ini juga karakternya mirip star. Senang bergaul sama orang. Dan kalau mereka dikasih kesempatan untuk membangun tim, tim mereka bisa jadi yang paling hebat. Kalau berkompetisi dengan lawan. Jadi dia dibalik layar. Mungkin jarang nongol, jarang kelihatan tipikal orangnya. Tapi dia yang membangun tim. Dan Steve Ballmer bisa kaya karena punya saham di Microsoft. Nah, dealmaker. Ini contohnya paling gampang Donald Trump. Jadi dealmaker ini yang menarik adalah dia itu nggak betah duduk di kantor. Orang dealmaker ini. Jadi datang pagi, pulang sore, depan laptop itu dia nggak akan betah. Dealmaker itu kerjanya dari restoran ke restoran, ketemu orang, dan mencari peluang kerjasama. Nah, disini ada quote yang menarik dari bukunya. Kalau orang lain membakar atau menghancurkan pertemanan demi mendapatkan keuntungan, kalau dealmaker itu justru membakar resource, membakar uang, membakar apa yang dia punya, untuk membangun hubungan, relationship. Ada istilah, after all, who need bridge, when you are the bridge. Dealmaker ini sangat jago dalam membangun hubungan sama orang dan pinter bahasa kasarnya menduitkan networknya. Bagaimana caranya semua orang dalam networknya atau dalam deal itu dapat keuntungan bersama. Dikasih contoh di buku ini misalnya gini, Donald Trump ketemu tanah. Ada abandoned apartment. Apartemennya kosong, udah nggak kepakai. Terus dia cari chain hotel yang mau diajak kerjasama untuk ngelola hotel. Terus dia cari bank yang mau mendanai pembangunan. Jadi banknya mendanai pembangunannya, hotelnya masuk, terus dia yang punya. Biasanya nanti jadi ini Trump Hotel. Padahal dia cuma nge-deal. Yang ngejalanin mungkin misalnya hotel Accor atau apa, tapi namanya nama dia. Nah itu dealmaker. Terus ke berikutnya adalah trader profile. Nah trader itu paling gampang adalah kalau mau tahu trader itu paling gampang adalah technical analysis. Jadi orang-orang yang main sahamnya harian. Jadi mereka sangat jago untuk tahu kapan beli, kapan jual. Kapan untuk mengumpulkan aset atau saham, nanti dijual. Nah George Soros ini terkenal saat dia tahun 1992 hampir bikin Bank of England bangkrut. Gara-gara dia saya jujur aja ya kurang paham istilah-istilah teknis di dunia trading ya. Jadi disini dia bilang he short over 10 billion of pound sterling dan untung 1 billion dollar. 1 billion dollar. Dan itu hampir membuat Bank of England bangkrut. Di sisi lain mungkin teman-teman suka dengar nama beliau saat krisis monitor 98 saat dia dituduh bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis monitor dan ternyata tuduhan itu dilemparkan oleh Muhtri Muhammad dan dia tidak dia tidak setuju dia tidak merasa kalau dia penyebabnya. Jadi trader itu kalau disini ada menarik ya trader itu semakin dikit dia kerja malah semakin berhasil semakin sukses. Kenapa? Karena dia sudah memetakkan strateginya saat mau trading. Nah ini kemudian akumulator. Nah ini Paul Allen salah satu pendiri Microsoft juga. Nah akumulator ini kalau contoh yang paling terkenalnya sebenarnya di buku ini adalah Warren Buffett. Jadi kalau tadi trader itu main jual belinya jangka pendek kalau akumulator dia beli dan tidak pernah jual. Jadi akumulator ini katanya the safest profile. Jadi dia beli di awal habis itu tidur nanti kaya sendiri. Nah akumulator itu apa ya jadi dia gak butuh banyak orang di timnya. Jadi kayak contoh Berkshire Hathaway itu staffnya cuma 15 orang tapi perusahaan di bawahnya banyak banget dan orang yang digaji oleh Berkshire Hathaway sepertinya banyak banget tapi itu semua di bawah mereka bukan di Berkshire Hathaway-nya. Paul Allen itu saat gabung bukan gabung saat mendirikan Microsoft sama Bill Gates setelah perusahaannya jalan dia meninggalkan Microsoft jadi dia tidak kerja lagi di Microsoft tapi dia kaya dari sahamnya di Microsoft semakin sahamnya naik dan dia gak pernah lepas dia gak pernah dia jual itu sahamnya. Nah begitulah cara berpikirnya akumulator. Nah ada yang menarik sih ya mungkin kalau saya boleh komentar di Indonesia katanya Pak Lokeng Hong itu Warren Buffett-nya Indonesia tapi sebenarnya kalau kita lihat cara Pak Lokeng Hong meraih kekayaannya itu berbeda dengan Warren Buffett kalau Warren Buffett dia beli perusahaan saat murah terus dia tunggu dan gak pernah dia lepas karena biasanya dia gak pernah sedangkan Pak Lokeng Hong dia beli memang dia tunggu lama tapi akhirnya dia jual sahamnya karena disitulah nah itu bedanya bedanya apa sekilas bedanya disitu oke lanjut nah ini Lord Profile nah ini saya ngambil John D. Rockefeller ya karena memang Lord ini kebanyakan orang-orang yang udah tua kalau di buku ini jadi Lord Rockefeller ini kaya dari minyak bumi ya dia memang Lord ini jarang kelihatan gak pernah tampil tapi dia menguasai industri biasanya dan simpelnya ya Lord itu kalau dalam kasusnya Rockefeller dia gak punya minyak dia gak punya tambang minyak dia juga gak punya tapi dia menguasai jalur distribusinya jadi kalau dulu di awal itu dia bikin barelnya terus kemudian dia bikin transportasi eh dia bikin kereta transportasinya terus kemudian terakhir dia bikin pipa antar kota sehingga semua orang harus lewat pipanya baru kemudian dia beli ladang minyaknya itulah cara Lord cari duit nah ini sekedar detail ya banyak orang gak tau ya kalau Indonesia itu sebenarnya dikuasai sama Rockefeller karena perusahaan Rockefeller itu namanya Standard Oil dipecah jadi 12 gara-gara anti anti-monopoli akhirnya jadi Chevron Exxon BP Shell bahkan ada kalau yang gambarnya lebih detail ada Shell dan lain-lain dan semuanya beroperasi di Indonesia gitu ya menarik ya terus ini terakhir mekanik profile contohnya Henry Ford jadi mekanik ini dia tidak dikit dia tidak bikin produk dia tidak menciptakan sesuatu baru dia hanya memperbaiki sistem jadi Henry Ford itu bukan orang yang menciptakan mobil bukan juga orang yang apa membuat membuat produk yang baru dia hanya membuat menciptakan sistem baru dalam memproduksi mobil yaitu assembly line itu dan itu yang mempercepat duitnya masuk gitu sehingga akhirnya dia bisa cepat kaya nah dan biasanya mereka itu hasil penemuan mereka itu tahan lama jadi build to less kalau disini bilangnya dan ini Ray Kroc juga termasuk orang yang membangun sistem McDonald gitu jadi mereka itu adalah orang yang paling terakhir come to the party jadi setelah kreator dan lain baru dia terakhir ya mungkin itu aja jadi leaving your legacy attraction attract action dan ini mungkin linknya untuk yang versi Indonesia ini punya Pak Mardigu siokaya.com ini punya Pak Mardigu jadi kalau teman-teman mau tes silahkan ini linknya siokaya.com selesai tes terima kasih atas perhatiannya oke terima kasih banyak Mas Ari wah ini 19 menit Mas Ari 1 menit lagi ada oke mungkin buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan mungkin disiapkan dari sekarang ya nanti kita diskusi aja tapi sebelum ke pertanyaan kita ke Mas Solihin dulu ya untuk memaparkan pengalamannya di bidang bisnis di Visval ya silahkan Mas Solihin waktu dan layar saya serahkan baik terima kasih Pak Denny sebelumnya perkenalkan dulu Mas Solihin saya mengolah sebuah brand dengan nama Visval dengan produknya tas kasual yang dipasarkan secara online saya berada disini tadi sih kemarin-kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Ari katanya yuk ikut join di Zoom Meeting kita ngobrolin tentang buku ini oke aja oke jadi buku ini saya pernah baca beberapa kali ya awalnya sih saya taunya sekitar cukup lama di atas 5 tahun kemarin mungkin 7 tahun kemarin nah buku ini tuh kalau buat saya itu kepake banget dan itu sangat membantu dalam proses memetakan diri saya terus kemudian memetakan apa yang harus lakukan dalam konteks bisnis gitu biar Bapak Ibu sekalian bisa mendapat konteks sebesarnya mungkin saya ceritakan dulu nih jadi latar belakangnya saya tuh orangnya orangnya introvert banget gitu terus kemudian dari sejak SMA itu kan di rumah kebetulan orang tua saya wira swasta dan gak ada yang bekerja secara formal gitu jadi dari awal saya sudah keinginan oh kayaknya suatu saat kepingin nih punya bisnis gitu pengen jadi pengusaha gitu tapi yang di rumah itu hanya wira swasta kecil-kecilan jadi saya gak punya referensi kalau mau jadi bisnis harus seperti apa nah setelah itu lanjut kuliah tetap ada tuh keinginan punya bisnis sendiri gitu saya gak tau juga belajarnya dimana jadi awalnya sih saya memulai dari kayak belajar di ikut-ikut seminar wira swasta kemudian acara workshop gitu nah ketika ikut-ikut acara seperti itu biasanya sih para pemateri sih selalu memaparkan kalau jadi pengen jadi entrepreneur mau jadi bisnis kamu tuh orangnya harus kayak gini nih gitu kamu harus pertama nih kamu harus jago networking kamu harus pinter motivasi orang nih terus kamu juga kayak bisa negosiasi pinter meyakinkan orang gitu padahal hal-hal tersebut tuh sangat berkebalikan sama saya gitu di awal-awal karena saya begitu gak mengertinya seperti apa dari satu workshop yang lain kurang lebih materinya mirip-mirip ya yaudah saya karena saya belum mengerti yaudahlah saya sempat beberapa kali coba jalanin bisnis apa adanya dulu jadi kayak waktu itu saya sempat bisnis makanan jadi kayak bikin warung kecil-kecilan gitu bareng temen dua orang gitu dulu juga sempat nyoba bareng temennya Arief juga jadi kayak bikin warung makanan gitu dari situ ternyata karena uangnya sedikit dan kita memulainya dari nol gak bisa langsung gede nih jadi kita hire tenaga kerja yang informal jadi yang pagi dia jadi tukang ojek terus kemudian sorenya ikut bantu kita buat memanage buat menjalankan warung tersebut gitu waktu itu sampai ada dua sampai tiga karyawan nah dari pengalaman mengelola warung itu tuh saya menyadari bahwa kok kayaknya sih gak cocok maksudnya gak ngerasa nyaman ya mengelola mengelola tim gitu jadi langsung berinteraksi sama tim mengatur ini itu apalagi kalau kita kerjanya masih informal itu kan karakter orangnya sangat unik lah jadi butuh pendekatan khusus dan saya ngerasa oke saya gak cocok nih terus kemudian ketika pertama kali bikin warung kita mengerjakan end to end asal reset dari belanja sampai kadang juga di depan melayani pembeli gitu disitu saya juga ngerasa gak nyaman di depan entah kenapa ya mungkin mungkin kurang pengalaman itu kurang atau gimana tapi waktu itu saya ngerasa gak nyaman selanjut berikutnya bisnis ini saya ngerasa gak nyaman kemudian ada masalah manajemen dan akhirnya tutup kemudian saya berlanjut ke bisnis berikutnya jadi waktu itu sudah kenal dunia online coba bisnis di dunia online tapi waktu itu saya sebagai bikin sebuah konteksi jadi menjual jasa untuk memproduksi tas ke brand lain pertama sih saya cukup nyaman untuk jualan lewat kanal online karena dari sisi marketingnya cukup enak jadi bisa menjangkau luas itu-itu yang saya suka kemudian ada yang gak sukanya juga ternyata ketika kita bermain konveksi itu kliennya kan bermacam-macam nah dari klien yang bermacam-macam itu ternyata ternyata rumit juga nih ngurusin banyak klien tiap klien maunya macem-macem terus tiap klien itu setelah dibikinin minta revisi minta revisi gitu terus kadang juga ada hal-hal yang saya gak suka jadi untuk sebuah proyek itu butuh deal-dealan butuh negosiasi gitu dari situ sih saya ngerasa gak nyaman nah dari hal-hal yang sudah ada tadi tuh kemudian saya riset-riset lagi tuh saya suka coba baca-baca buku cari-cari artikel di internet tentang bisnis itu seperti apa sih tentang personality saya yang introvert kalau mau jalanin bisnis seperti apa gitu nah akhirnya nemu nemu sebuah titik terang sih jadi gini kan kalau kita lihat di majal mungkin gini kalau di Forbes atau di Fortune itu kan suka bikin peringkat tentang ini ya semacam top top 10 billionaire index gitu nah itu per tahun kan rutin dibikin nah dari profil-profil orang-orang yang masuk di dalamnya kalau ternyata tuh saya pelajarin oh kayaknya ini lebih dari 50% ini orangnya introvert gitu dari situ sih saya udah menemukan oh ternyata ternyata seorang introvert bisa juga nih menjalankan sebuah bisnis bahkan sampai gede banget tinggal mencari caranya how to-nya seperti apa itu perlu riset lagi lebih mendalam lebih lagi gitu nah di samping masalah riset-riset internet itu juga kebetulan ketemulah buku ini Your Life Your Legacy gitu nah ini saya buka-buka kayaknya saya suka banget sama buku ini jadi di buku ini tuh kita dipetakannya jadi profiling gitu kalau di buku ini seperti yang Arief uraikan tadi jadi karakter orang itu dipetakan jadi lapan berdasarkan ada-ada yang sebelah kiri tadi kalau Arief tadi kasih lihat diagram sebelah kiri itu lebih ke arah introvert sebelah kanan itu ke arah extrovert kemudian kalau ke arah atas itu lebih ke arah intuitif ke arah bawah ke arah lebih ke arah sensing gitu nah saya pelajarin satu persatu mana yang paling mendekatin sama saya sih gitu ternyata ketemu ternyata ketemu salah satunya gitu nah tapi sebelum saya membicarakan profilnya saya jadi di buku ini ada bagusnya banget gitu jadi setiap profil itu dijelaskan strong sama weaknessnya itu apa jadi tiap-tiap orang dari yang lapan itu tuh masing-masing punya sebuah set ya strong dan weakness mungkin bisa kita bilang semacam komparatif advantage lah tiap orang yang berbeda-beda nah di buku ini bagusnya dia itu bisa mengubah komparatif advantage ini menjadi kompetitif advantage tiap orang dan itu unik gitu jadi makanya ketika saya tadi ikutan workshop ikutan seminar pembicaranya sih selalu dengan antusiasnya ngasih tau bahwa kalau mau jadi bisnis itu harus kayak begini harus bersemangat harus bisa motivasi orang internet networking dan lain-lain nah dari situ sih menyadari pantas aja kayak begitu karena profil kita berbeda dia bisa bener kayak begitu karena profilnya dia seperti itu gitu sedangkan kalau profil saya cara bermainnya beda gitu nah tadi dari yang dijelaskan sama Arief ya kan ada profil-profil yang kalau extrovert itu mungkin lebih cocok jadi supporter dia mendorong orang mendorong timnya untuk maju buat perform lebih bagus dan dia support gitu tapi saya kebalikannya mungkin saya lebih cocok di sekitaran kalau karakter di buku ini itu jadi kayak lord tadi jadi saya coba membuat aset yang bisa menghasilkan cash flow kurang lebih kayak gitu atau saya jadi akumulator jadi saya coba mengumpulkan aset-aset yang gak usah dijual deh gitu misalkan misalkan panah nih kebetulan dapat harga oke yaudah dibiarin aja gitu sampai lama gitu nah pola-pola saya bisnis sih sedikit banyak terbantu dengan adanya buku ini jadi kalau kita kalau saya coba screening satu per satu ya saya yang gak suka networking itu ternyata ketemu pola yaudah karena gak suka networking gak suka di depan layar yaudah main di berakang layar aja bisnis online aja gitu gak perlu ketemu orang tiap hari dan gak perlu ketemu orang banyak terus karena saya gak suka negosiasi gak suka deal-dealan tiap orang ribet yaudah kita bisnisnya retail aja kita jualan produk yang sebaik mungkin dengan pricing sebagus mungkin kalau mau beli yaudah kalau gak mau beli ya gak apa-apa juga konsumen masih banyak gitu nah jadi ini sih cukup akhirnya cukup enak ya maksudnya saya cukup menikmati juga ketika ketika menemukan pola-pola yang fit sama personal saya gitu karena di buku ini juga dijelaskan sih jadi ketika kita menemukan pola-pola yang fit sama personality kita itu kita tuh menjalaninnya tuh dalam tanda kutip effortless gitu nah ini ini yang mungkin diibaratkan sama Arief tadi kita membangun sebuah taman ya dan pada akhirnya kupu-kupu itu pada datang sendiri nyamperin kayak gitu kemudian sebentar kalau satu lagi saya kebetulan orangnya pragmatis banget jadi ketika ketika menjalankan bisnis kan pendekatannya ada dua ya yang pertama kalau orang mau bisnis tuh kadang bisa berbicara tentang purpose dulu berbicara tentang value kemudian baru angka-angka itu terakhir gitu kalau saya kembalikan kebetulan saya orangnya kan sensing banget lebih ke angka-angka angka-angka di depan gitu jadi yaudah saya masuknya pakai angka-angka aja masalah value dan lain-lain itu kalau saya saya nomor dua kan gitu dan itu bisa berjalan dengan baik terus kemudian di buku ini juga dijelaskan juga ketika misalkan saya saya adalah salah satu dari lapan profile ini tapi di sisi lain tentunya blind spot saya sangat banyak karena karena biasanya satu profile yang saya itu dominan di salah satu titik dan punya profile sekunder di atasnya dan di bawahnya yang berdekatan tapi kalau terlalu jauh biasanya saya sangat gak mengasai blind spot saya nah triknya adalah kita cari tim yang komplementer yang bisa menutupi blind spot kita cari tim atau mitra yang emang komplementer jadi bisa dua atau bisa tiga orang atau bisa tiga orang yang posisinya itu berbeda nah kayak gitu dan itu yang saya lakukan ketika saya ngerasa gak terlalu oke buat ngurusin orang di awal-awal kan sempat ya saya belum ada HR sampai sampai jumlah karyawan tertentu itu masih saya ngurusin gitu jadi tiap hari itu bener-bener capek banget ngurusin manajin people dan lain-lain sampai suatu saat oh yaudah deh kayaknya ini harus nyari-nyari tim yang emang lebih passionate terhadap people nih gitu dan Alhamdulillah saya ketemu pelah tim yang karakternya seperti itu ya sampai sekarang saya sangat terbantu gitu karena saya bisa fokus di kekuatan saya sedangkan yang sisi saya lemah sudah diisi sama orang yang emang kekuatannya disitu gitu ya begitu teman-teman Bapak Ibu sekalian itulah yang bisa saya aplikasikan dari buku ini ke dalam bisnis saya dan tentunya sampai di posisi ini sih saya masih bakal terus mencari ya yang tepat ini seperti apa gitu karena sampai saat ini saya belum merasa ketemu 100% yang fit gitu karena saya ibaratkan ibaratkan kalau suatu saat ketemu yang benar-benar fit itu teh mungkin mungkin rasanya seperti seperti main-main gitu jadi bekerja kayaknya bekerja nah itu teh belum ketemu tapi saya yakin ketika sudah ketemu bakal seperti itu oke sekian yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu sekalian terima kasih waktu yang diberikan ke saya oke terima kasih banyak Mas Solihin wah ini masih ada waktu 7 menit lagi Mas sebenarnya oke tapi gak apa-apa ini padat dan apa namanya sangat menarik sekali perjalanannya itu sampai dengan pencarian apa ya pencarian itu tadi ya cocoknya di mana gitu di sistem yang tadi itu mungkin oke buat teman-teman yang mau bertanya silahkan mungkin lebih baik resen aja kita diskusi cair aja yang mungkin ya lebih enak seperti itu atau kalau yang masih belum bisa open mic mungkin bisa di chat juga silahkan nah ini sebenarnya kalau saya lihat dari buku ini ini lebih ke ini ya kan ya sebenarnya lebih lihat ke strength kita ya daripada weakness kita ya sebenarnya jadi fokus on strength ya sebenarnya kalau dari sini dilihat apa namanya lihatnya itu ya kita cari yang strengthnya dimana kemudian kita fokus di situ ya Kang ya oke silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya nah atau kalau belum ada moderator boleh bertanya ya oke mungkin saya ingin bertanya pertama itu kalau lihat buku ini apa namanya ini kan mapping ya mapping kita cocoknya dimana nah gitu mungkin kalau zaman dulu ada ini ya ada what on ya atau kalau misalkan ini kan ini anda ini lahirnya tahun hari apa cocoknya kerja dimana itu zaman dulu ya kearifan lokal kita ya nah kemudian kalau saya lihat disini ini mirip-mirip kayak ini ya Kang Arief ya talent mapping gitu ya atau find your strength strength finder 2.0 seperti itu kan cuma itu mungkin lebih ke individu ya individu kemudian cocoknya dia bekerja di bidang apa biasanya kan seperti itu ada beberapa mungkin yang dikembangkan oleh Abah Rama kalau gak salah yang di fisika ITB dulu itu yang untuk talent mapping ya jadi cocoknya seperti apa nah ini sebenarnya ada keterkaitan kesana gak sih untuk yang apa namanya mapping yang tadi itu mapping kekayaan ya mapping kita cocoknya dimana kalau disini bilangnya ini ya apa namanya profil kekayaannya kita itu profil wealth test itu dimana gitu seperti itu kemudian untuk Mas Solihin tadi memang ada kendala di awal-awal ya kita meskipun kita tahu kita strengthnya di A gitu tapi kan mau gak mau ketika memulai usaha kita harus bisa semuanya itu tadi itu gimana ya apa namanya untuk mengatasinya apakah dipaksa gitu mau gak mau tetap ya kita di awal dipaksa terlebih dahulu seperti itu atau seperti apa nah yang kedua yang berkaitan dengan bisnis nih saya menarik juga disini kalau saya lihat di Bandung itu banyak banget ya ini apa brand task ya nah ini kalau kita bilang bisa bilang ini marketnya udah red ocean lah tapi bagaimana Mas Solihin ini bisa tetap memilih pertimbangan bisnisnya seperti apa tetap terjun di bidang yang sama mungkin itu dulu ya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain silahkan Kang Arief oke saya tuh tahun 2020 awal kali ya mungkin baru ketemu orang yang minta saya tuh tes kepribadian bukan personality plus ya kalau itu udah dulu pas belum nikah jadi akhirnya saya dites MBTI Enneagram Stephen satu lagi apa itu terus di tengah-tengah pandemi ngobrol sama Solihin disuruh baca buku ini gitu dan sebenarnya saya oh Syokaya salah satu lagi Syokaya jadi pas Solihin nyuruh saya baca buku ini saya langsung debak kok ini mirip Syokaya terus Solihin bilang ya iya itu itu sumbernya ini nah apakah nyambung atau tidak memang ada irisan minimal dari saya sendiri yang ngerasainya jadi dengan kita ngikutin beberapa tes karakter itu kita lebih banyak memahami karakter kita seperti apa gitu ya kalau saya sendiri sebenarnya profilnya ternyata star saya agak kecewa sebenarnya karena saya kira saya dealmaker cuma yang menarik gini salah satu ya contoh ya contoh dari Stephen itu saya dapat bahwa saya itu apa namanya itu instinct dan di instinct itu disitu ada ada poin tentang typical instinct itu adalah dia itu altruismnya tinggi senang membantu orang gitu ya nah di Enneagram di Enneagram itu profil saya 271 helper terus tujuh apa ya entusias terus satu lagi idealist nah jadi pas saya kabung-kabung kan oh ada ada kemiripan gitu dan Alhamdulillah juga pengalaman saya kerja dan beraktivitas itu bisa membuat saya tambah paham profil saya gitu loh contoh contoh kenapa dulu saya mau all out di pemuda hijrah dari awal ya karena saya altruismnya tinggi udah dibayar gak apa-apa yang penting gue bisa bantu orang waktu saya kerja di Jakarta saya juga happy kenapa karena saya dulu dikasih dua kaki sama bos saya saya punya posisi di bisnis di perusahaan tapi saya disuruh bantu di yayasannya nah kerjaan di kantor itu buat saya biasa aja kantor bisnis ya itu buat saya sih ya keharusan lah tapi saya benar-benar happy pas saya turun ke lapangan di yayasan bantu bagi-bagi beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu disitu saya happy nah disitu akhirnya saya oh jadi sama dengan kita apa ya banyak profil testing itu kita makin paham aja sih gak semuanya harus didengerin tapi minimal jadi panduan aja sih gitu jadi sebagai guideline ya ini mirip-mirip kayak apa namanya tes psikologi yang sanguis dan lain-lain itu ya sebetulnya oke mungkin selanjutnya saya yang bertanya saya yang memoderator juga jadi gini jadi selanjutnya silahkan Mas Solihin oke tadi Kang jadi pertanyaan pertama semua hal di awal memulai usaha ya jadi betul sekali jadi awal-awal mungkin saya udah awal-awal ada beberapa bidang usaha yang pernah saya coba jadi ketika bidang usaha yang dicoba itu ada hal yang gak saya bisa misalkan tadi saya bilang saya pernah usaha bikin warung makan gitu tapi masalahnya adalah sebenarnya saya gak bisa masak gitu dan kemampuan saya buat menilai sebuah produk pakanan itu enak atau gak enak sebenarnya saya gak sepeka itu jadi kalau enak ya enak aja kenapa enaknya atau gak enaknya kurang apa saya kurang memahami nih jadi kalau untuk kasusnya seperti itu biasanya saya ngajakin mitra jadi kita jalan berdua yang satunya emang menguasai produk gitu tapi ada juga bisnis yang saya sendiri bisa gitu itu kenapa bisa seperti itu karena bidangnya kebetulan cocok dengan apa yang saya bisa jadi saya kebetulan menyukai desain terus kemudian saya bikin bisnis misalkan jualan kaos online saya bisa bikin desain sendiri jadi sisi produknya sudah kehandle kalau yang lain-lain sebenarnya relatif lebih mudah gitu jadi tinggal menentukan aja kita bisanya apa terus masuk ke bisnis yang seperti apa gitu itu sih gitu terus kemudian kalau bisnis sudah red ocean sekarang itu betul sekali jadi ketika visual itu dimulai sekitar 7 tahun kemarin itu kita tergolong pionir deh untuk kategoritas lokal selain brand gede ya kita sebagai brand kecil itu itu kompetisinya rendah jadi awal-awal itu growth-nya lumayan lumayan bagus tapi semakin ke sini itu brand lokal yang kecil-kecil itu menjamurnya luar biasa dan karena karena di market online itu arahnya maksudnya customer pihak consumer behaviornya itu makin lama masih cenderung cenderung menyukai untuk berbelanja di marketplace lama-lama tiap brand itu saling berkompetisi di marketplace itu mau gak mau perangnya di perang harga dan itu benar-benar kondisi yang gak sehat di kondisi sekarang jadi kita pun merasakan kita pun merasakan cukup cukup berat untuk bermain di di pricing yang sehat nah apa yang akan kita lakukan setelah ini sebenarnya kita sudah merencanakan dan kita sudah memulainya jadi memperkuat brand dan memperkuat identitas dan uniquenessnya diferensi diferensiasi dan lain-lain itu sedang kita godok gitu diharapkan sih kalau emang kita punya dari sisi brand dari sisi brand sangat kuat ada brand value yang sangat kuat pada akhirnya diharapkan kita gak bermain di kompetisi harga lagi seperti itu terima kasih banyak ini saya juga jadi ingat tahun berapa belasan itu pertama kali saya nyari tas-tas kamera yang lokal itu Fisfal pertama kali yang trade tas kamera brand lokal tapi sekarang masih ada gak tas kameranya atau udah tas yang lain kalau sekarang sudah karena rutin ada release-release produk baru dan lain-lain seperti itu jadi ini ya di update terus ya oke mungkin ini ada beberapa pertanyaan di chat pertama dari Ibu Husnayani atau Mbak Husnayani apakah profil yang tadi sudah kita dapatkan itu bisa dirubah maksudnya mungkin seperti ini apakah kita udah dapet profilnya sebagai star bisa gak sih kita mempelajari hal lain sehingga profil kita bisa berubah seperti itu kebetulan di buku ini ada beberapa contoh orang yang pindah profil contohnya Donald Trump jadi Donald Trump itu dulu di balik layar tiba-tiba dia pengen tampil jadi star jadi dari dealmaker pindah ke atas ke star dari satu sisi dia memang makin tenar dan akhirnya bisa jadi presiden itu terbuka tapi bisnisnya banyak yang keteteran bisnisnya malah terganggu jadi gardennya terganggu tapi di sisi tenar dia dapat sebenarnya beginilah saya mungkin ini jawabannya gak ada di buku tapi yang saya rasakan gini setelah dikursi dengan beberapa orang kita ini kan manusia manusia ini makhluk yang sangat amazing sebenarnya kita itu bisa defy odds jadi apakah bisa berubah sebenarnya bisa aja tapi memang lebih berat itu aja sih saya kasih contoh ya dulu waktu saya di SMA saya di tes apa itu namanya psikotest ya itu dia bilang gini saya gak layak masuk kampus kayak ITB dan saya gak layak di IPA saya tuh harusnya di bahasa jurusannya tapi kan di sekolah saya gak ada ya IPA atau IPS jadi kalau saya di bahasa saya akan excel tapi kalau di IPA saya akan hancur dan itu sebenarnya terbukti saya berdi DO kan tapi bisa jadi kalau ditanya bisa bisa tapi babak gelur itu aja jadi manusia itu punya daya tahan yang lebih keren lah jadi kalau ditanya bisa gak ya bisa tapi effortnya akan mungkin lima kali lipat enam kali lipat dan kita harus tahan aja gitu sih dan harus belajar hard skillnya juga contoh ya dealmaker itu jago negosiasi saya star itu gak jago dan saya bisa belajar saya baca bukunya terus lihat orang yang negosiasi bisa aja jadi setiap setiap profil itu punya hard skillnya dia masing-masing tadi trader ya dia teknikal analisis dia jago tuh baca pergerakan chart akumulator dia jago baca potensi bisnis kan ini nanti pasti naik blablabla 20 tahun lagi nah kayak gitu jadi masing-masing punya hard skill yang harus dikuasai itu aja berarti ini sebenarnya lebih ke bakat ya Kang ya jadi mungkin lebih ke bakat apa yang bentuk dari kecil mungkin ya jadi ketika akan dirubah akan susah gitu ya apa yang disukai sama orang itu dirubah untuk menyukai hal yang lainnya gitu ya mungkin seperti itu ya Kang ya ya jadi memang berat effortnya besar jadi daripada kita mau rubah mending kita bergabung gitu nah tadi saya sebenarnya sore itu ngobrol sama Solihin ya jadi menariknya buat saya ya mungkin ini nyambung ke pengalaman saya waktu saya disuruh belajar entrepreneurship Amerika pemahaman di Indonesia tentang entrepreneurship itu jauh lebih belum mature jadi di Amerika itu jauh lebih mature jadi gini di Amerika itu mereka sudah paham bahwa tidak mungkin satu orang bikin bisnis itu gak mungkin jadi dari awal mereka udah belajar untuk kolaborasi atau nyari partner nyari orang yang cocok itu udah dari kecil dari kuliah itu udah semacam diarahin jadi narasi narasi jadi gak ada seminar-seminar kayak yang Solihin Alami yang dasar alami itu gak ada by the way kita dulu kenalan dulu pertama kali di entrepreneurship university-nya Pak Budi Chandra jadi korban yang sama nah tapi ya tadi ya kalau di Indonesia itu narasinya adalah superman gitu bahwa orang yang bikin bisnis itu hebat bisa ini bisa itu sedangkan kalau di Amerika itu mereka sudah aware kalau satu orang itu gak mungkin harus ada dua, tiga, empat, lima gitu jadi mereka karena mereka sudah paham bab kayak begini jadi memang kalau kita baca media ya kalau kita baca profilnya Steve Jobs atau Elon Musk di media kayaknya superman banget tapi enggak kalau kita baca bukunya bahasa kisah hidup enggak enggak kayak gitu dan mereka paham masyarakat Amerika itu sangat paham gitu oke terima kasih Kang Ari oke mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang di chat ya kita persilahkan dulu Pak Bambang ini sudah silahkan Pak Bambang terima kasih Mas Denny Mas Arief Mas Olihin luar biasa ini muda-muda ini mohon izin yang Tuhan nanya suara saya terdengar ya terdengar Pak saya pada awalnya agak kepleset membaca judulnya karena judulnya Our Life Our Legacy pikir saya ya itu Legacy itu dalam arti yang luas sehingga tapi enggak apa-apa enggak perlu dibahas tidak ada di dalam daftar yang disampaikan tadi itu nama-nama Medertaresa nama-nama Gandhi orang itu kan punya legacy semua kan nama-nama Soekarno siapa yang tidak mengatakan Soekarno itu punya legacy namanya masih hidup orangnya sudah tidak ada kan tapi rupanya ini adalah legacy entrepreneur ya sudah saya tidak akan lanjutkan kesana karena ini pendidangnya yang beda tadi juga dijelaskan oleh Mas Harif itu adalah dasar-dasarnya untuk keperhasilan itu kan ada deputation, ada network, ada knowledge, ada resource-based, ada track record ini pertanyaan untuk Mas Harif bagaimana dengan pengaruh government government relation agar para pengusaha-pengusaha besar itu mendapatkan kemudahan dari government setempat atau tidak atau purely mereka doing business dengan jalannya sendiri tanpa perlindungan, tanpa proteksi dari government itu pertanyaan untuk Mas Harif pertanyaan yang kedua adalah menarik karena ini ada profile dan profile kita sudah mengenal MBTI tadi sudah sudah disebut dan pernah juga rasanya dibahas di forum ini yang memetakan karakter-karakter kita dan tadi juga Mas Soling sudah sudah nyinggung-nyinggung ya saya kan introvert pasnya apa nah ini sambungannya gimana ini sambungannya antara apakah ada disitu disebutkan kata-kata MBTI juga di dalam profile-profile ini atau tidak karena hemat saya si penulis ini kan mereview orang-orang yang berhasil kemudian dia memappingkan orang-orang ini dan memetakan menjadi tiga kanan tiga kiri tiga atas tiga bawah tadi jadi diurutkan begitu nah ini untuk membantu kita-kita kita cocoknya kemana jadi tentu saja kalau misalnya apa Steve Jobs atau katakanlah apa itu apa itu tokoh-tokoh yang lain itu kan tidak menyocokkan profilnya dia jalan bareng-bareng jalan aja dengan begitu enggak melihat bukunya mungkin belum ada kan enggak melihat begitu jadi saya jalan kemudian dia berhasil nah kemudian penulis luar biasa kemudian memprofilkan ini dikabling-kabling nah para-para kita-kita ini yang di belakang ini aku kalau saya ngepaskan saya pas dimana dibalik saya ada MBTI nah ini sambungannya bagaimana ada ada apa enggak itu barangkali pengalaman dari mas berdua-duanya pengusaha yang mudah-mudah berusaha keren kemudian pertanyaan untuk Pak Solihin itu adalah staffing ya staffing tadi dari kecil menambah staff itu apakah dalam rekrut staff itu real staff atau Mas Solihin juga merekrut virtual staff virtual staff itu adalah staff-staff yang direkrut yang virtual dia dibayar jam-jaman dibayar apa itu sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan raksasa lazim menggunakan itu misalnya perusahaan-perusahaan di Amerika yang menggunakan virtual staff orang-orang India kemudian dibayar berjam berapa dolar karena perbedaan waktu dan itu mendukung jadi staff-nya bukan staff yang setiap hari orangnya ketemu dengan kita tapi virtual-virtual saja karena bisnis-bisnis seperti yang desain dan sebagainya bisa saja itu virtual staff juga lebih bagus saya hanya diskusi saja karena yang tahu justru Mas Solihin kemudian masalah di dalam marketing apakah tadi juga opera itu disebutkan jadikan influencer marketing kalau di Indonesia Pak Jokowi gimana saja kalau Pak Jokowi pakai jaketnya itu langsung habis di Bandung juga habis itu kan ada influencer marketing jadi apakah juga influencer marketing sudah dipakai itu saja beberapa pertanyaan dari saya terima kasih langsung saja apakah government punya peran sangat saya dulu pernah bikin bukan bikin saya dulu pernah disuruh bikin laporan perjalanan saya ke Amerika oleh US Embassy akhirnya jadi presentasi mungkin nanti saya share di grup videonya mereka yang rekam jadi pentingnya peranan pemerintah di Amerika saat itu karena ini profilnya semua Amerika hampir gak ada negara lain paling ada satu Amitabacan sama ada siapa gitu dari India atau ada yang pendiri IKEA jadi memang government itu punya peran penting yaitu menciptakan ekosistem atau lingkungan yang nyaman untuk orang bersaing atau berkarya saya sering ketemu teman kalau di Indonesia ini seringnya gini government itu pengen jadi pemain padahal dia wasit jadi akhirnya jadi ada pihak ketiga untuk main dan di presentasi saya itu saya ngutip ini bukunya kalau nggak salah Blue Ocean Strategy jadi saya baru tahu kalau Amerika itu private sector driven ekonomi jadi memang orang swasta itu diberikan kebebasan yang bisa dibilang seluas-luasnya untuk berkarya nanti antitrust aja paling atau antimonopoli yang bermain di ujung kalau di Eropa itu community based ekonomi artinya mereka itu punya komunitas jadi ada gengnya siapa gengnya siapa dan mereka bisa hidup makanya kalau di Eropa kecil-kecil misalnya Jerman ekonominya Jerman terus ekonominya Perancis tapi kalau di Asia yang menarik adalah Asia ini istilahnya apa ya crony based ekonomi jadi dari Jepang Korea Malaysia sampai Indonesia itu semua crony based jadi siapa yang dekat presiden dia yang kaya that's it jadi Korea kalau kita tahu sejarahnya pendiri Samsung pendiri Hyundai pendiri Daewoo itu semua temannya presiden di Malaysia juga sama ya itu nasibnya orang Asia jadi government peran yes sangat sangat menentukan makanya ada di buku mana ya saya lupa dia bilang kunci sukses salah satunya adalah geografi kita berada di mana karena kalau kita berada di Afrika di sebuah negara yang berkonflik ya peluang untuk berhasilnya kecil sekali gitu nah kalau apakah MBTI disebut di bukunya di buku ini enggak tapi yang nyebut MBTI itu kalau nggak salah bukunya Redalio kalau di buku ini enggak dia enggak dia enggak nyebut sama sekali karena Roger Hamilton itu sebenarnya punya dua buku yang sifatnya profiling yang satu ini karakter profil kekayaan ada satu lagi milioner jadi dia memetakan orang ini level penghasilannya di mana apakah level pegawai level konglomerat nah itu ada tapi dia memetakan pola pikir saya sendiri udah pernah saya tes itu ya saya lupa nanti linknya saya share saya levelnya masih pegawai level berpikirnya masih pegawai dan harus belajar naik level pegawai itu level ketiga level satu duanya saya lupa apa ya itu paling rendah nanti level sembilan itu paling tinggi level konglomerat ya gitu jadi beliau sangat fokus memetakan profil-profil supaya orang itu bisa jadi makmur gitu lah begitu terakhir influencer marketing iya sih mungkin hari ini kita ngeliat banyak influencer ya dan mungkin banyak juga orang tenor ya di dunia youtube ya apakah mereka star profile kayak Oprah ini masih saya juga bingung ya apakah iya apa enggak saya belum terlalu paham tapi kalau ngeliat dari profil-profil yang dicontohkan di buku ini orang-orang yang kayak Oprah kayak Martha Stewart itu dia kan gak fokus bercerita tentang dirinya Oprah itu kan selalu bercerita tentang orang lain sehingga orang lain itu naik jadi bukan tipikal yang eh saya lihat ini kayak sukses blablabla bukan gitu gaya profilnya gak kayak gitu jadi star profile itu memang orang-orang yang punya kapabilitas kemampuan untuk mengedongkrak yang lain dari sisi apa ya tenor dari sisi influence marketingnya tapi mungkin karakternya beda ya kali ya di zamannya Oprah sama sekarang itu aja sih mungkin medianya juga berbeda karakternya beda karena sekarang tuh kayaknya semua orang pengen jadi youtuber gitu loh semua orang pengen jadi influencer tapi niatnya berbeda nih niatnya untuk cari penghasilan kadangkan Oprah kalau saya ya saya kan seneng Oprah juga saya bahkan dulu sering rekam itu saya lihat dia tuh sangat tulus saat mempresentasikan bisnis orang lain atau membawa acara tuh dia very very tulus banget sehingga orang akhirnya apa ya trust dengan kata-katanya dia gitu loh pokoknya Oprah ngomong apa pasti benar gitu oke terima kasih mas Ali mungkin mas Ali silahkan nomor nambahkan oke baik Pak Deni tadi menjawab pertanyaan Pak Babang tadi satu mungkin yang terkait MBTI ya kalau saya kelihatan sedikit berbeda ya jadi di diagram itu mungkin nggak terhighlight secara tapi saya bisa lihat pemisahan jadi dari profil-profil yang ada di sebelah kanan itu relatif profil extrovert jadi disitu kan ada profil sebagai star sebagai supporter seperti Jack Welch gitu terus kemudian ada negotiator itu kayaknya memang profil yang lebih arahnya cenderung extrovert dan di sebelah kiri ada profil-profil yang lebih gayanya bermain di belakang layar gitu kalau kita lihat Warren Buffet ya udah terbaca ya dari gesture dari cara berbicara dan lain-lain gitu terus kemudian yang profil alert itu juga dia suka bermain di belakang layar dan relatif nggak mau suka ke media gitu begitu juga dengan profil-profil yang agak ke mekanik itu saya rasa lebih ke arah cenderung kiri disitu ada 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 pembagian kiri dan kanan gitu begitu juga pembagian antara sensing dan intuitif itu saya juga lihat ada pembagiannya disitu jadi kalau ada profil-profil yang bagian atas itu mereka orangnya lebih visioner gitu bisa berbicara abstraksi terus konsep besar itu bisa gitu tapi yang bagian bawah itu kecenderungannya langsung tunduk poin aja hitung-hitungan duit masalah duit gitu jadi lebih ke arah sensing nah disitu sih saya membaca ada pembagiannya gitu itu yang saya fahami ya kurang lebih seperti itu oke kemudian yang kedua apakah tadi untuk staff ada virtual kalau di saya nggak ada pak kebetulan kan dari awal bikin warung dan saat itu sebenarnya bisnis online belum sekencang saat ini ya di forum di internet waktu itu di Indonesia baru ada kaskus jadi ketika memulai memang ekosistem online emang belum sematang sekarang jadi waktu itu seperti bisnis konveksi dan lain-lain itu memang sepadat karya itu pak jadi waktu itu saya belum bisa dengan staff online tapi kalaupun sekarang itu bagian sudah memungkinkan sebagian untuk posisi sekarang ada proyek-proyek yang kita outsourcekan ke pihak lain itu sudah memungkinkan atau mungkin ada kenalan juga mungkin Mas Arief juga kenal jadi satu orang kerja di sekitaran bidang IT itu bisa dibilang sebagian besar karyawannya dia pun belum pernah ketemu tatap muka langsung jadi sebagian juga kenal di online dan sebagian besar pekerjaannya juga di outsourcekan sebagian juga ada yang ke luar negeri seperti itu oke terima kasih banyak Mas Arief dan Mas Sulihin atas responsnya mungkin kita lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya dari chat ini ada yang membahas oh iya ini ini buat Kang Arief apakah di buku itu dibahas memang kita satu tipe atau bisa gabungan dari dua tipe profiler tadi gitu jadi apakah satu orang itu punya cuma satu tipe aja atau bisa jadi dia punya beberapa tipe gitu ya sebenarnya di bukunya memang dibahas ada istilahnya secondary profile cuma memang karena waktunya gak muat jadi saya gak cerita jadi memang selalu ada secondary profile yaitu profil yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan profil utama kita misalnya kalau saya star itu saya sangat mungkin jadi supporter atau creator nah cuma kalau saya sendiri evolusi diri saya kayaknya lebih cenderung secondary profilnya supporter karena saya belum pernah sekalipun membuat produk dan berhasil itu belum pernah gitu jadi selalu saya itu menjual produk orang lain jadi orang lain udah bikin udah mikirin semuanya kelebihan dan kurang saya tinggal jual nah itu berhasil tapi kalau saya yang bikin dari nol itu belum pernah berhasil jadi saya profil secondary nya lebih ke supporter walaupun kalau saya pribadi ditanya saya lebih pengen jadi deal maker walaupun ada itu terlalu loncat gitu ya ada secondary profile ada ada primary profile sama secondary profile ya betul mungkin ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Linda ini buat Mas Solehin nah ini Mas yang pertama itu apakah hoki atau luck itu berpengaruh juga di bisnis nah yang kedua bener gak sih kalau misalkan sekarang ini produk itu gak terlalu penting gitu jadi yang penting itu viral gitu kalau jadi viral apa aja gampang silahkan Mas Solehin masih dimut Mas oke baik buat Ibu Linda kalau masalah hoki saya kok belum maksudnya gini hoki itu berpengaruh atau enggak mungkin saya lebih suka bilang bahwa itu adalah faktor X yang di luar kendali kita gitu dan kalau saya kecenderungannya karena itu faktor X lebih baik gak terlalu dipikirin juga gitu dan saya lebih menyukai untuk mengutak-atik apa yang bisa bisa kita kendalikan nah kurang lebih seperti itu jadi apakah bisa dibilang berpengaruh atau enggak mungkin berpengaruh tapi serendam itu gitu jadi oh ya sudahlah terus kemudian masalah produk dan viral mungkin bisa mungkin bisa dibilang gini kalau kita bikin sesuatu yang sangat viral atau bahkan kita pakai influencer yang bisa memviralkan sebuah jualan kita gitu itu secara instan mungkin dapat awareness bisa jadi bisa jadi juga terjadi conversion buat purchase saat itu juga gitu tapi hal yang paling fundamental kalau bagi sisi saya adalah produk kenapa karena ketika kita membicarakan bisnis kita enggak membicarakan sekali transaksi aja gitu kita berharap konsumen apa namanya yang beli itu nanti jadi konsumen jadi pembelian kedua ketiga dan seterusnya gitu dan itu hanya bisa terjadi ketika dia sangat puas terhadap produk yang sudah dibelinya gitu jadi ada istilah post purchase experience jadi ketika dia nanti sangat puas mungkin mungkin cegurin dari awal ketika cara belinya cukup mudah dilayani dengan ramah dan ketika produknya diterima packagingnya bagus telah dipakai sangat enak sesuai ekspektasi kemungkinan besar ketika dia mencari produk serupa dia beli lagi atau dia bakal merekomendasikan ke temannya orang lain gitu tapi kalau dia kecewa sama produknya dan dia hanya kemakan sama viral aja itu enggak bakal sustain gitu dan mungkin mungkin kita bisa lihat bisnis-bisnis yang istilahnya diledakan dari para influencer yang bikin brand-brand yang tertentu baik makanan atau apapun gitu di awalnya meledak dan mungkin setelah 1-2 tahun kemungkinan akan sepi gitu beda dengan produk yang ditunjang dari sisi dari sisi produknya emang benar-benar didesain sesuai kebutuhan market dan emang berkualitas bagus itu lebih powerful dan lebih jangka panjang itu menurut saya Ibu jadi itu mirip Milo Kepal ya mas ramai itu hilang gitu ya mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand mungkin di interaktif ini ada Pak Gatot Pak Gatot mau nanya langsung apa mau dibacain boleh juga sih Mas gak apa-apa oke oke sebetulnya hanya singkat aja pertanyaannya pertama ke Mas Arief ya tadi apakah di dalam buku itu disebutkan misalnya ini profile saya adalah profile dealmaker gitu ya misalnya disitu disebutkan gak bagaimana menjadi dealmaker yang efektif jadi saya fokus bacanya di buku itu ya dealmaker aja gak usah saya baca yang star kemudian yang kedua pertanyaannya ke Mas Solihin saya hanya mau tanya apakah semuanya visual itu online apa kenapa tidak juga misalnya tertarik masuk ke jalur distribusi yang konvensional atau buka toko itu aja dua pertanyaan satu untuk Mas Arief satu untuk Mas Solihin silahkan mungkin saya jawab pakai share screen aja langsung ya sebentar jawabannya iya diceritakan makanya bukunya tebal nah disini mungkin kelihatan dealmaker in a nutshell jadi wealth frequency nya blaze tempo artinya dia orangnya bersemangat terus action dynamic nya dia extrovert thinking dynamic nya dia sensory terus dia kunci membangun kekayaannya adalah connecting the right people at the right time jadi ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat secondary profile nya supporter dan trader strike nya kekuatan dia adalah dia orang yang outgoing sangat entertaining gampang didekati karena dia dibalik layar Michelle Fios ini saya malah lupa apa ya artinya always connecting people quick to spot opportunity jadi dia cerdas dalam membaca peluang dia beroperasi di depan karena ketemu orang terus dia menghasilkan uang dari ngobrol makanya dia gak suka duduk di kantor tapi kelemahannya adalah dia butuh struktur untuk mendeliver si deal tadi makanya dia harus ada orang di balik layar ada yang bantu dia dependent on the value of the network nah jadi tergantung networknya dia kalau networknya konglomerat makanya deal-dealnya jutaan dolar kalau networknya UKM levelnya 500 ribu 1 juta terlalu cepat untuk menyenangkan orang lain mudah kehilangan identitas gampang terbawa arus dan gampang of course keluar jalur suksesnya adalah terbaik saat dia dibebaskan untuk networking keluar bekerja di luar dan dia butuh variasi saat kerja jadi dia gak bisa monoton bisa stres star juga agak kayak gitu dengan strong team dibalik dengan strong team yang jago menghitung angka dan membuat surat perjanjian dan lain-lain mereka bisa hebat their hands free and their eyes open every successful deal maker has a niche nah ini juga menarik jadi tiap deal maker itu punya niche niche industry yang dia main Donald Trump itu di property terus David Gevin itu di perfilman terus Henry Krevis itu take over private equity dan jadi gak main di semua industri pasti cuma satu kelemahannya atau kegagalannya banyak deal maker terlalu sibuk networking atau nongkrong ngopi-ngopi doang tapi tapi gak bisa buang gundil they make connection and they find themselves out there ini juga ini juga sering saya alam ini kita ngenalin orang habis itu dia jalan sendiri kita gak diajak itu juga parah nah jadi dengan kita menguasai niche-nya dan punya momentum-nya kontak itu gak nah jadi kontak itu gak akan apa istilahnya itu bukan menyalip ya gak akan ninggalin kita nah kadang-kadang ya deal maker itu terlalu semangat untuk mencari deal yang menguntungkan mereka dan kurang menguntungkan bagi yang lain sehingga akhirnya gak terjadi deal biasanya ini kalau misalnya kayak kemarin yang saya alami ya ada orang mau jual tanah 150M ternyata itu udah dimarkup sama yang ngenalin jadi akhirnya gak deal tapi dengan membangun track record connection will come deal maker often too busy helping others they neglect their own team only by building team with the best experts and connectors can deal maker focus all effort on what they do best with every hunch and every lunch taking them a step closer to the next big deal jadi sering-sering aja pak ngopi-ngopi nah ini cara strategi dia mau nyari duit your wealth is in your relationship the higher your level of relationship the higher level the deals will be that you do the time to take a deal that makes you 100 dollar is not so different from one that makes you 1 million dollar build your relationship but set the level you want to play at nah itu dari awal tentukan mau mainnya di call level konglomerat atau di level UKF fokus on building your managers and players to support the deals jadi tadi yang bikin surat perjanjian yang ngitung angkanya itu pasti bukan si deal maker align yourself with mentors connectors and financier you can provide who can provide with the resource to make the deal nah ini dia jadi kita juga harus punya link-link orang-orang yang berduit saat momen ya momen yang paling krusial adalah saat kita bisa memaksimaskan waktu untuk memilih deal-deal yang tepat finding the right people and managing negotiation as a deal maker choose your niche and grow your network nah ini David Gavin tuh bagus banget ceritanya bagaimana dia dari office boy jadi deal maker di Hollywood you need a clear deck to give you time to do this job well and with the right advisor around you fantastic deal will be just month away value creationnya adalah activity you must focus on building a team and seek a track with the best deal this team become an appreciating asset growing in value with every new deal that you make and you can fine-tune the team as you go your internal value will be in developing your negotiating skill and tuning yourself in whichever market you choose on just value ownershipnya wealth comes from not just finding a deal but controlling it that means you you have ownership will come down to the relationship on either side of the deal and the deals and the detail of the deal both legal and financially you become the critical link with which the deal cannot take place and that's it that is where you capitalize on the value created nah itu masih panjang nih ada leverage oke your share cash flow dan nah ini tipe-tipe orangnya Pak Donald Trump David Gavin nah saya baru tahu siapa itu David Gavin habis itu saya cari biografinya saya beli Henry Kravitz juga ini bukunya The Barbarian at the Gate terus masa Yossi Sun Softbank Murdoch Roman Abramovich Chelsea atau itu Kerry Parker CPH Kirk Kirk Koli Korean sama PC Chatter J ini orang India itu Pak jadi detail oke oke terima kasih silahkan Mas Olin baik Pak Gatot jadi sebenarnya saat ini sudah ada online dan offline Pak cuman kemarin kemarin di awal pandemi kita sebenarnya sudah ada toko tiga tapi awal pandemi karena terdampak jadi toko sekarang tinggal satu tapi memang betul sih Pak bahkan untuk saat ini pun kita masih sangat fokusnya di online dulu dan kenapa kita memilih seperti itu karena ada dua alasan Pak yang pertama sebelum saya masuk bisnis online ini dulu kan saya sudah merasakan gimana bisnis offline yang langsung berinteraksi sama konsumen langsung berinteraksi sama orang banyak dan ternyata saya nggak suka gitu jadi otomatis saya memilih nyari-nyari bisnis online itu karena pertama saya suka gitu dan yang kedua ternyata ketika kita memulai dan masuk di bisnis online itu ternyata keunggulannya banyak yang pertama biaya untuk memulainya itu relatif lebih rendah jadi kita kita bisa memperbandingkan kalau kita bikin sebuah toko toko itu mungkin keluar sekali setup mungkin di angka 200-400 gitu tapi kalau kita bisnis online dengan modal 10 juta aja itu sudah bisa gitu bahkan 5 juta atau di bawah itu masih sangat memungkinkan dan itu kenapa dimulai ya karena di awal dulu kita emang nggak ada kapital jadi mau nggak mau kesetul gitu dan keuntungan lainnya adalah karena online itu jangkauannya banyak jadi kalau kita berusaha buat spreading awareness terhadap brand kita itu sangat baik terus kemudian buat penetrate market itu juga sangat baik di titik awal meskipun nggak menutup kemungkinan suatu saat ketika di market online dalam tanda kutip sudah menemukan titik jenuhnya kemungkinan besar kita akan masuk ke distribusi konvensional itu juga bakal difokuskan ke depan Pak oke terima kasih sama-sama partner kalau dihubungkan pegawai yang diprofile seperti balmer seonya microsoft dari mas harif ya silahkan ya sebenarnya terima kasih pertanyaan bu tanti sebenarnya menariknya adalah sebenarnya di Indonesia di Indonesia saya kasih pendahuluan dulu kalau di Indonesia seminar-seminar bisnis itu selalu membenturkan antara orang yang kerja pegawai sama orang yang memulai bisnis dari nol dari awal entrepreneur padahal kalau kita sering baca biografi terutama di Amerika dan sebenarnya di Indonesia juga banyak justru banyak entrepreneur itu lahir dari status pegawai kok bisa contoh ya kalau di buku ini mungkin yang lebih pas itu bukan Bolmer tapi Jack Wells Jack Wells itu kan pegawai GE dari awal sampai akhir dia sebenarnya pegawai tapi dia berhasil membangun wealthnya sebagai supporter yaitu orang yang bangun tim kok bisa ya sangat bisa bu jadi karena kalau di Amerika kan kebanyakan perusahaannya swasta bukan BUMN jadi karakternya memang mereka si owner si foundernya itu sangat menghargai pegawai-pegawai yang berharga sehingga pegawai-pegawai ini nanti bisa accelerate dan jadi orang kaya saya kasih contoh ini cerita dari ISI ISI itu cerita dia punya teman kos waktu di Jogja sama-sama susah sama-sama dari daerah kalau makan cuma pakai kecap gitu ya tapi sekarang temannya ini sudah kaya raya terus gimana caranya sebenarnya yang dia lakukan dia cuma kerja di sebuah perusahaan sama ke ISI cuma ISI Caltex perusahaan minyak teman saya teman ISI ini kerja di perusahaan punya orang Korea setelah kerja 8 tahun dia berkarir dari bawah sampai level atas tiba-tiba dia dipanggil owner-nya yaitu orang Korea tiba-tiba gini udah ya ini hari terakhir kamu kerja di sini ambil uang ini tolong bikin lagi yang baru di luar akhirnya dia jadi partner dan dari situ sebenarnya di Indonesia contohnya banyak salah satunya mungkin yang agak populer Pak Sandiaga Uno Sandiaga Uno kan dulu Pak Sandiaga Uno kan kerja di Astra dan sampai 98 collapse Bang Suma saat itu beliau jadi wakil direktur kalau nggak salah beliau datang ke owner Pak William Surya Jaya dan bilang Pak ajarin saya bisnis terus diajarin dan akhirnya anaknya Pak William ngajak Pak Sandi bikin Saratoga berdua jadi reputasi beliau sebagai pegawai yang membantu tapi memang orang-orang yang bisa jadi wealth entrepreneur ini memang spesial maksudnya orangnya rajin baca buku mereka sering upgrade diri mereka sering mereka inilah pokoknya tipikalnya bukan 9 to 5 tipikalnya bukan datang pagi pulang sore enggak enggak kayak gitu mereka rajin baca networking di luar kantor dan lain-lain jadi memang beda mentalnya beda mungkin contoh lain yang dari bawah dan bisa jadi orang kaya di buku ini adalah Andrew Carnegie Andrew Carnegie itu anak orang miskin enggak pernah sekolah umur 12 tahun dia udah kerja tapi kebetulan dia kerja di sebuah perusahaan kereta api yang dimiliki oleh Tom Scott Tom Scott ini pengusaha kereta api terbesar kedua di Amerika setelah Vanderbilt jadi konglomerat lah levelnya konglomerat di zaman nah Andrew Carnegie ini waktu dia masih muda dia terlihat cerdas sama bosnya kelihatan cerdas sehingga dari mulai dia jadi office boy sama male boy itu dia dibimbing pelan-pelan sama Tom Scott sendiri sehingga akhirnya pas dia dewasa itu udah jadi tangan kanannya Tom Scott udah jadi tangan kanannya pas Tom Scott meninggal dunia karena industri kereta api dihancurin Rockefeller Andrew Carnegie ini akhirnya dendam kusumat sama Rockefeller makanya kalau baca sejarah Rockefeller sama Andrew Carnegie itu adu-adu apa ya adu kekayaan siapa yang paling kaya ceritanya menarik lah itu ya jadi sebenarnya banyak orang yang berhasil jadi pengusaha dari status pegawai tapi ya tadi dia bangun track record dia bangun apa kepercayaan dia bangun juga skill kalau di Indonesia sebenarnya yang paling banyak itu dari Astra itu paling banyak melahirkan kolomerat Astra memang banyak yang gak terkenal saya kasih contoh satu tapi saya juga lupa nama orangnya jadi beliau itu dulu pegawai Astra karena dia jujur dan berkualitas kerjanya akhirnya sama Pak William dikeluarin disuruh pindah ke Surabaya disuruh membangun dealer Honda dan akhirnya dealer Honda ini menguasai Jawa Timur namanya MPM dan akhirnya kemarin dibeli lagi sama Saratoga saya lupa nama orangnya tapi itu salah satu contoh jadi Astra itu paling banyak melahirkan kolomerat jadi kalau ada yang nanya sekolah kolomerat dulu dimana itu Astra gak tau hari ini apa tapi dulu itu Astra oke luar biasa penjelasannya menarik sekali pembahasan malam ini cuma kita terbentur juga dengan waktu sekarang sudah 2127 mungkin sebelum kita foto bersama kita ada closing statement dulu mungkin dari Mas Arief ya sama Mas Solihin ya sekitar 1 menit silahkan Mas Arief jadi mungkin closing statement saya begini aja ya jadi memang kita gak bisa langsung berubah total gara-gara baca satu buku gak bisa jadi habit untuk membaca buku itu harus dipupuk menarik nanti kalau teman-teman belajar tafsirnya surat al-alak ya surat yang pertama turun yaitu ikro baca ternyata itu maknanya dalam banget ya kemarin saya baru tau ya maksudnya dari surat al-alak itu di depan adalah kamu baca kamu praktekin nanti Allah yang bukain jalannya atau Allah yang datangin apa ya marketnya si Ustadznya ngasih contoh Sochiro Honda Sochiro Honda bikin apa naruh mesin di sepeda terus dia pakai terus orang lihat akhirnya orang mau beli jadi baca itu penting saya dulu waktu kerja di Jakarta beruntung ya punya bos yang ngasih saya jatah tiap bulan 2 juta rupiah untuk beli buku dan bukunya jadi hak milik lagi enak banget jadi pas saya keluar dus-dus buku saya kayak ngerampok kantor gitu bawa dus banyak banget oke mungkin closing dari Kang Solhin silahkan oke baik jadi riset ya mungkin yang seperti yang saya lakukan tadi itu adalah proses yang menerus gitu jadi untuk memahami diri kita seperti apa untuk untuk istilahnya melangkah yang terbaik sesuai profil kita itu seperti apa gitu nah itu ya kita butuhkan butuhkan hal seperti itu terus menerus sampai akhirnya kita benar-benar efektif memberikan dampak pada sekitar terima kasih terima kasih banyak Mas Solhin terakhir mungkin dari Pak Gatot ada ini Pak ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup oh oke terima kasih Mas Denny terima kasih Mas Arief dan juga Mas Solhin saya mencatat banyak ini disini dan seperti biasanya saya akan membuat catatan lagi nanti saya posting di grup intinya saya senang sekali malam ini ternyata pertemanan antara Mas Solhin dengan Mas Arief ini membuahkan suatu rekomendasi ya ya istilahnya tadi Mbak sorry Pak Arief bilang bahwa Mas Arief bilang bahwa saya disuruh baca sama Solhin gitu ya nah ini saya senang banget dan kemudian begitu Mas Solhin cerita dia benar-benar terinspirasi membaca buku ini untuk bisnis nah inilah sebetulnya cita-cita kita ngadain bedah buku bisnis ini supaya bisa men-trigger teman-teman untuk berbisnis gitu jadi artinya bagaimana kita mengambil hikmah dari buku-buku yang kita baca untuk kita praktekkan mungkin gak 86 buku yang udah kita jadwalkan akan di bedah ini kita ambil semuanya mungkin hanya satu buku Your Life Your Legacy gitu ya it's okay at least dengan satu buku itu plus buku lainnya yang sifatnya untuk menambah wawasan itu kita udah bisa menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya dan saya senang sekali malam ini diskusinya sangat bagus time managementnya juga keren dan saya kembalikan sekarang untuk ditutup atau bagaimana oleh Mas Denny untuk kita nanti foto bersama ya seperti biasa terima kasih oke terima kasih banyak mungkin sesi kita kita akhiri disini cuma sebelum kita beranjak dari zoom kita buka kamera dulu semuanya mungkin untuk foto bersama ya silahkan seperti biasa yang mau foto siapa nih Mas Denny atau siapa boleh Pak boleh oke oke mungkin kita pakai metodenya Prof Budi ya saya bilang ketawa semuanya ketawa ya ke satu ini ada dua halaman jadi kita halaman pertama dulu satu dua tiga ketawa oke ini halaman pertama nah sekarang sebentar sekarang halaman kedua ini gak tahu siapanya halaman kedua ya kita mulai lagi satu dua tiga ketawa oke oke terima kasih oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh